Intro Assalamualaikum Youtube Apabila bawa channel ini Nama saya Mama Pampilotomo Dan ini adalah channel Ivan XBP Pada video ini saya akan lelaskan indepto Dari belakang saya Yaitu Mazda MX-5 Targa ND Yang sudah Mami Improvement Nah, perasaan seperti apa Axel dan Intel dari Mazda MX-5 ND ini Yaitu itu video indeptonya Sampai habis Oke, kita awali dengan harga Harga Mazda MX-5 Versi Improvement AD ini adalah 799,8 juta Nah, kalau mau Ngambil warna solarate crystal Yang ada di video ini Harus nama 4 juta lagi Jadi 203,8 juta On the road Jakarta Axel dan sudah poik Di bawahnya Ada lampu DLL Dengan berbentuk proyektor yang kecil Nah, yuk kita lihat mesinnya Nah, ini dia mesinnya Mesinnya 2000 cc 4 cylinder Networking Inspirated Dengan teknologi Sky Active Dengan output tenaga Sebesar 181 dk di 7000 lpm Dan tosi 205 Nm di 4000 lpm Yang artinya 26 mp Lebih tinggi Dibandingkan versi non improvement Bagusnya Memesin Sudah di cat Ini modul ABS-nya Begitu juga Kap mesin Dan sudah daerah peredam Memesin ini Disalurkan ke roda depan Balik ke samping Velok Berukuran 17 inci Warna hitam ya Dengan populer Bind 205-45 L17 Melknya adalah Bristom Potenza S001 Dan depan Maka cakram Dengan suspensi depan Double wishbone Ada Sein Defender depan Kaca spion Warna hitam ya Nah, kacanya ini Sudah pake Frameless Nah, yang saya review ini Modelnya Targa atau RF Tapi ada juga Kesemuannya Yaitu Soft Top Nah, dua handernya Model tadi Ini ada Akses Smart Key Di semua Kedua pintu Untuk sisi interior Dot rimnya Gulit Di tengah Ada di ambres Dengan miris Stitching warna merah Dengan Warna merah Sanada kayak Di eksterior Tapi di bawahnya Plastik Dan carbon fiber Yang kasa palsu Sini ada Pengaturan jendela Yang sudah Auto Down aja ya Gak auto up Ada pengunci jendela Pengunci pintu Dan ada pengaturan Kacah sion Ada dua hando Aluminium Di atas sini Di bawahnya Ada Speedbar Dibaranya Gak nisisi Otomatis Boa pedal Nah, pedal Kacah sion Modanya Organ Dan Gak gas Di sini Ada tuas Membuka Kap mesin Nah, ada Tombol Untuk membuka Bagasi Di sini Ada Tombol Untuk Matikan Kototasi Ada Lending Portal Warning Sama ada Idling Start Stop Finishing Siking AC Ada List Aluminium Bisa Diatur Nah, bandas Spotnya Sayangnya Pasti Nah, ada Individual Warning Juga ya Kita tutup Diasunyi Ini Sumengkasenya Sumengkasenya Kehatan Spotty Sekali ya Nah, disebelah Kiri Disini Ada Layar yang Buana Untuk MID Setilnya Tiga palang Dibauti Dengan Kulit Yang Kasah Halus Dengan Spot Grip Disku Dan Dua Reel Stitching Warna Merah Sama List Aluminium Ada Bag Disisi Pungudi Situ Kamanan Di Mazda MX5ND Ini Cukup Bagus Diatur Ada Dua Buah Airbag ABS EBD BA Traction Control Render Photo Warning Alarm Sistem Render Immobilizer Dan Isofix Untuk Bangku Depan Di Kemudian Di Sebelah Kiri Ada Audio Steering Switch Ada Pengaturan MID Voice Control Sama Telefoni Sedangkan Di Sebelah Kanan Ada Push Control Di Sebelah Kanan Ada Pado Shift Untuk Penaikan Sama Ada Pengaturan Lampu Serin Dan Lampu Utama Yang Lampu Utamanya Canggih Sudah Auto Sedangkan Di Sebelah Kiri Ada Pengaturan Wiper Dengan Automatic Toreas Resensing Yang Bisa Anda Atur Di Default Punya Pengaturan Kemudian Steering Manual Dengan Type Cross Yang Gini Tapi Tilt Dan Deskopic Gak Kaya Tilt Non Improvement Masih Tilt Steering Sini Ada Tombol Hazard Di Sebelah Kiri Ventilasi AC Niat Unit Niat Unit Tindegrasi Atau Masjid Sebut Dengan MZ Diconek Dengan Layas Untuk 7 Inci Terkoneksi USB Aux In iPod Navigasi Bluetooth Apple Play Android Auto Dan Memiliki 6 Buah Speaker Disini Ada Panelo Penrobek Di Tengah Disini Ada Ventilasi AC Angkatan Kecil Sekali AC Sudah Single Sondes Ya Senduannya Lengkap Masuk Kaki Dan Kaca Untuk Defoger Dan Red Defoger Disini Disini Ada Push Bata Ignition Disini Kontrol Atap Bisa Ditunin Dan Dibuka Disini Ada Kontrol Untuk Heater Seat Untuk Bangku Pengumudi Dan Di sisi Pengumuman Ada SD Card Navigasi Dan Tempat Penyimpanan Untuk Penal Hapain Ini Gak Grip Sekali Karena Dibuat Dengan Client Transmisi 6 Speed Otomatis Dengan Tiptonic Selain Pedal Shift Disini Ada Model Spot Parkbrake Model Hidronik Ini Untuk Moto MZT Connect Disini Ada Laci Penyimpanan Yang Kelihatan Kecil Sekali Ini Bahannya Soft Touch Untuk Amrace Nah Disini Ada Dua Buah Cup Folder Nah Kalau Anda Gak Mau Nyusahin Ngambil Botol Ini Bisa Dilepas Kayak Gini Dan Bisa Dipindahin Ke Tepat Sini Di Sisi Lumpang Depan Untuk Ngambil Botol Serta Mudah Dari Sisi Pengumuman Inovasi Sekali Kan Disini Ada Slot Sisi Di Belakang Situ Ya Karena Agak Ada Globebox Globebox Pindah Di Antara Kusi Ini Lumayan Besar Yang Anda Bisa Punci Di Antara Baku Ada Sebuah Wind Buffer Untuk Mengurangi Tekanan Angin Pada Saat Atap Turun Yang Anda Bisa Lepas Untuk Menambah Tekanan Angin Lagi Ini Untuk Penampakan Atap Saingnya Bermadanya Handgrip Ada Speaker Di Headpress Kelihatan Unik Sekali Joknya Kurit Warna Hitam Dengan Re-stitching Warna Merah Sun Fizer Sisi Pengumuman Depan Lengkap Dengan Kaca Kaca Kacar Di Atas Sini Tapi Sayangnya Belum Adanya Lampu Di Firmilus Da Opodymy Ada Lampu Kabin Yang Masih Maka Bola Biasa Sun Fizer Sisi Pengumuman Lengkap Dengan Kaca Dan Kacar Di Atas Sini Ada Ebek Di Sisi Pengupang Depan Nah Yang Sudah Kupian Tadi Nih MX-5 Nih Nggak Punya Dropbox Nah Di Bawah Banyak Soft Tadi Dope Oke Kita Balik Belakang Tengah 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 Bangku Kumbinya Manual Lengkap Dengan Head Dess 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 Sensor Tengah word AbGet Dess Tengah Dess Dess Yuk Kita Bu Buka Bagasi Ada Yang Bia Tambah Bawah B blocking ini desain dari belakangnya nah ini nih ada akses maki itu sisi pungpang depan ini layout dari dashboardnya dari sisi pungpang depan oke jadi kesimpulannya apakah Mazda MX-5 ND improvement nilai untuk ada mickey jawabannya iya kalau anda sudah memakai Mazda MX-5 ND sebelumnya maka update ke mobil ini kenapa? karena membuat mesin yang lebih bertenaga payload yang lebih sporty warna hitam dan pengaturan tilt dan telescopic steering wheel oke teman-teman demikian video in depth dari Mazda MX-5 ND improvement apabila suka dengan video ini klik tombol like komentar di bawah apa beda pendapat kamu tentang Mazda MX-5 ND ini share video ini ke teman-teman lainnya subscribe channel van xcp ini serta nyalakan notifikasi apabila anda gak mau ketinggalan video berikutnya di channel van xcp dan follow instagram ku dan ivan.xb terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ke teman-teman goodbye tambahan ya teman-teman sekarang kita akan menurun atapnya dengan mencet tombol ini nah kayak gini penampakannya setelah atapnya dibuka nah kalau mau tinggal tekan tombol ini ke bawah nah kayak gitu dulu mengoperasikan atapnya di Mazda MX-5 RF oke sekian tambahannya